Dalam perayaan Pasca tahun 2022, kali ini Gereja Katolik Ratu Damai di Jalan Ikan Kakap, Pesawahan Kejamaatan Teluk Butung Selatan, Kota Bandar Lampung, tetap menerapkan protokol kesehatan. Romo Gereja Katolik Ratu Damai Apolonius Basuki mengatakan, dalam perayaan Pasca tahun ini Jumaat boleh hadir secara penuh namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Di Pasca tahun ini tampaknya pandemi sudah melandai dan semoga pandemi cepat selesai. Kalau Anda semua lihat tadi, hari ini perayaan Jumaat Agung begitu meriah, begitu kusuh, hikmat, dan mereka tetap prokes semua pakai masker. Dan itulah cara kita menjaga kesehatan dan mendukung pemerintah dalam upaya memerangi pandemi. Kami bersyukur bahwa perayaan ini berjalan dengan baik hari ini, berjalan dengan hikmat. Adapun perayaan tri, hari suci Pasca sudah dimulai sejak hari Kamis Putih dengan perayaan Perjamuan Tuhan. Kemudian hari Jumaat Agung dengan mengenang sengsara dan wafatnya Yesus. Selanjutnya kegiatan malam Pasca atau malam kebangkitan Yesus akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Pasca akan dilaksanakan pada hari Minggu Pagi. Pasca tahun ini secara universal, gereja Indonesia mengajak umat Kristiani untuk memulihkan ciptaan. Yang terpenting adalah memulihkan lingkungan hidup yang sudah rusak. Kita dipanggil untuk merawat lingkungan hidup. Lalu secara gereja dunia kami sedang mengandalkan sinode. Maka seluruh gereja diharapkan untuk berpartisipasi, berseputu, bermisi, mewartakan kabar baik keselamatan bersaudara pada semua orang. Lalu untuk Puskupan sendiri kami Puskupan Tanjung Karang tahun ini merayakan tahun komunitas basis gerejawi, cara baru mengerja supaya jemaat semakin terus terlibat aktif dalam lingkungan juga dalam masyarakat.